Halo, salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar sehubungan dengan Hector, memindahkan poin Hector ke akun wallet. Itu yang kita akan pelajari pada saat ini. Kita buka dulu akun Hector kita. Ya, maaf ini karena pinjam akun, jadi pemilik akun kita blur ya namanya ya. Kita masuk dulu di akun yang sudah di. Oke. Kita lihat di sini, di akun ini ada disebutkan bahwa dia punya 54 poin Hector, lalu ada 50 akun walletnya. Kemudian di akun 54 ini kita akan pindahkan nanti sebagai contoh 10 poin saja untuk pindah ke akun wallet. Dari akun Hector, kita akan masuk ke akun, kita pindahkan 10 poin ke akun wallet. Pertama kita akan masuk ke menu utamanya ya, di dasar dashboard itu ada. Kemudian kita akan klik dari akun Hector. Di modul Hector ini ada dua pilihan yang akan kita lihat simulasinya di awal. Pertama dari posting Hector. Posting Hector ini kita akan lihat bahwa ya ada 50 poin di sana, 50 poin Hector. Nah, kemudian ini digunakan untuk memposting member baru ya. Tapi kita bukan mau di sini untuk kali ini. Kita akan menggunakan modul dari Hector tadi. Kita kembali ke Hector, tapi kita akan convert, memindahkan dari akun Hector kepada akun wallet. Gitu ya. Ini kita lihat akun Hector maksimumnya ada 350 tadi. Nah, kita akan pindahkan 10 poin dari akun Hector. Nah, di sini diminta password. Bagi Bapak Ibu yang baru kali ini mau melakukan transaksi, pemindahan transaksi itu, kita membutuhkan password. Jadi, klik dari sini, di transaksi password request ini, walaupun kasih bahasa Inggris, tapi kita semua bisa tahu ya. Dari transaksi password request ini, kita klik, nanti dia akan tampilkan, ya segera dia akan tampilkan password yang kita butuhkan untuk melakukan transaksi di akun Hector ini. Dan password itu akan menjadi password kita dalam semua transaksi yang kita gunakan di akun Hector. Jadi, selain itu dia juga akan kirimkan ke alamat email. Kita buka dulu email kita. alamat email yang kita gunakan dan kita daftarkan di saat buka Hector, ya. Nanti di alamat email kita akan dikirimkan pada segera. Kemudian kita akan mendapatkan empat angka, empat kombinasi angka yang dikirim by system. ya, empat kombinasi angka ini yang, ya, secara sistem mengarahkan jangan memberikan orang lain, ya, orang lain, ya, pihak-pihak lain password kita. Kemudian kita akan kembali ke ke akun Hector tadi, yang kita sudah gunakan, yang kita sudah isi 10 Hector, ya. ada 10 Hector, jadi bisa duluan, mana yang duluan tadi, kita lihat transaksi password ini, kita akan minta passwordnya, empat kombinasi angkanya, dia akan kirimkan, lalu setelah kita klikkan 10 di sini, kita klik passwordnya di sini, ya, empat kombinasi angka yang sudah dikirimkan, baik tadi ditampilkan di layar maupun yang dikirimkan secara khusus di email kita, email kita yang terdaftar, lalu tekan convert, ya, setelah kita tekan convert, kita tunggu beberapa saat, ya, ah, your convert, proses sukses, jadi, proses mengkonversi dari akun Hector kita, 10 poin, kita sudah pindahkan ke akun wallet kita, 10 poin, dan dinyatakan oleh sistem sudah berhasil, sekarang kita tunggu sebentar, nah, kita sudah lihat di sini, yang tadinya 54 Hector kita, 54 poin 23, sekarang sudah tinggal 43,73, wallet kita sebelumnya tadi 50, sekarang sudah menjadi 60, artinya 10 akun Hector sudah dipindahkan ke akun wallet dengan berhasil, nah, ini ada selisih 0,5 poin, ya, atau setengah Hector, itu dipotongkan by system, ya, mungkin administrasi atau apa, secara sistem, ya, nah, tapi, akun ini, akun Hector sudah bisa kita pindahkan, nah, nanti dalam proses pemindahannya, diinformasikan juga bahwa, maksimum itu 90%, jadi, by system memberikan arahan supaya tidak dipindahkan sekaligus, ya, atau lebih dari 90%, nah, perlu diketahui dalam Hector sistemnya, setiap transaksi itu dikenakan setengah Hector, ya, by system, oleh sistem, ya, jadi, tidak 100% juga, tapi ada setengah poin Hector yang akan dikurangkan dari transaksi kita, untuk, ya, bagian pengembangan sistem ini juga, ya, demikian Bapak-Ibu, kita sudah belajar sedikit sehubungan dengan pemindahan akun Hector kepada akun wallet, semoga bermanfaat, dan salam sukses untuk kita semua, just selalu Hector, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, oke, kita ketemu kembali dalam video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan share, like, subscribe, dan share, ya, semoga bermanfaat, kita ketemu lagi dalam video ulasan yang berikutnya, terima kasih, selamat menikmati, terima kasih,